Pemirsa, dua bangunan pertokohan di kawasan Cimini, Kota Cimai terbakar pada Senin dini hari. Akibat kejadian tersebut kerugian mencapai miliaran rupiah. Belasan unit petugas pemadam kebakaran dari Kota Cimai dan Kota Bandung diturunkan. Petugas pun belum mengetahui penyebab kebakaran hebat yang menghanguskan dua toko beserta isinya tersebut. Seperti inilah kebakaran besar yang menghanguskan sebuah toko emas dan toko elektronik di kawasan pertokohan Cimini, Kota Cimai, Senin dini hari. Tiupan angin yang kencang membuat api dengan cepat melahap seluruh isi dua bangunan pertokohan tersebut. Belasan mobil beserta puluhan petugas pemadam kebakaran Kota Cimai di Bantu Kota Bandung yang terjun ke lokasi kejadian bahu-membahu membadamkan korban si jago merah. Menurut seorang warga, api berasal dari bawah tangga. Para pegawai toko pun lari keluar meminta tolong karena api semakin besar. Itu yang terbakar toko apa, Pak? Toko memang, Pak, sama elektronik. Ini sebelahnya toko emas. Di depannya, di depannya. Di depannya toko emas ini. Awalnya tahu nggak, Pak? Tahunya dari mana, Pak? Awalnya, Pak, Bapak? Saya kurang tahu sih tadinya. Dan importnya di belakang. Ya, importnya di belakang. Perisiwa kebakaran ini diduga berasal dari arus pendek listrik. Akibat perisiwa ini, pemilik toko merugi hingga miliaran rupiah. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV.